Selanjutnya ada kisah dari sejumlah guru di sekolah dasar negeri Babadan I di Cirebon, Jawa Barat. Para guru belusukan ke rumah-rumah warga untuk jemput bola mengajak orang tua agar menyokolahkan anaknya di SDN Babadan I yang hampir tutup karena kekurangan siswa. Siri Nurela dan Nili Juleli terus belusukan di sekitar RW4 Desa Babadan yang berbatasan dengan Desa Sarabau, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Satu persatu rumah warga disambangi untuk mengajak orang tua menyokolahkan anaknya di SDN Babadan I. Bahkan seragam olahraga dan batik juga diberikan untuk siswa secara gratis, hasil dari sumbangan para guru SDN Babadan I. Upaya proaktif jemput bola ini mereka lakukan setiap menjelang masa penerima siswa baru. Hal ini dilakukan agar sekolah tidak kekurangan siswa. Salah seorang warga yang disambangi para guru ini mengaku tertarik dengan pemberian seragam gratis dan langsung mendaftarkan anaknya di SDN Babadan I. Apa sih nyerahin formulir itu kan soalnya kemarin Ibu Lela datang ke rumah saya pak door to door gitu untuk maksudnya mencari murid yang mau masuk ke SD. Kebetulan anak saya kan sudah apa sih saatnya mau masuk sekolah ya umurnya kan udah tepat jadi saya masukin di sini gitu maksudnya karena ya gak apa-apa sih maksudnya walaupun jarak antara rumah sama sekolah kan agak jauh ya tapi saya sedia nganter gitu pak nganterin ya terus alhamdulillah saya juga dikasih apa ini dari sekolahan pak dapet gratis pakaian gitu kan dari sekolah ini dapet gratis pakaian dari sekolah saya seneng banget gitu kan pak biar anak itu bisa apa semangat semangat sekolahnya ya gitu Kepala sekolah SDN Babadan I mengajak kolaborasi PAUD dan TK swasta di sekitar sekolah Ia meminta agar para siswa TK melanjutkan tingkat berikutnya di SDN Babadan I Upaya ini dilakukan karena SDN Babadan I selalu kekurangan siswa hingga nyaris tutup di tahun 2014 lalu lantaran hanya ada 9 siswa per kelas Tahun ini hanya ada 95 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 Sedikitnya siswa mendaftar ke SDN Babadan I dikarenakan sekolah berada di tengah sawah dan jauh dari pemukiman warga Karena latar geografi sekolah jauh dari pemukiman kanan giri sawah gitu ya Jadi sekolah jauh dari keramean Melakukan sosialisasi ke warga sekitar kemudian bahkan belusukan rumah-rumah warga Kami bekerjasama dengan TK yang terdekat Kemudian guru TK pun kolaborasi dengan kita bersama-sama mencari siswa baru Sudah sepekan lebih belusukan dilakukan para guru SDN Babadan I ke rumah warga Kini sekolah sudah mendapat 10 orang calon siswa baru Sekolah berharap jumlah itu akan terus bertambah mendekati masa masuk tahun ajaran baru Muhammad Sari Rondon, Kompas TV Cirebon, Jawa Barat